Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Jumpa lagi dengan saya Pak Musli Kali ini kita akan melanjutkan tentang Pembelajaran Matematika Untuk kelas 6 Untuk operasi hitung Perkalian dan pembagian bilangan pecahan Pada pelajaran yang lalu Anak-anak sudah Belajar tentang penjumlahan dan Pengurangan bilangan pecahan Kali ini kita akan belajar tentang Perkalian dan pembagian bilangan pecahan Pada kali ini nanti kita akan belajar Bagaimana kita membagi Ataupun mengalihkan bilangan pecahan Contohnya seperti ini Nomor 1 Pecahan biasa dikalikan dengan pecahan biasa 3 per 4 3 per 4 kali 12 per 18 Nah ini bagaimana caranya Kita lihat dulu Kita pakai pennya Nah 3 per 3 per 4 3 per 4 kali 12 per 18 Nah Kalau pada perkalian Ini beda pada dengan penjumlahan Kalau pada perkalian ini Pembilang dikalikan pembilang Penyebut dikalikan dengan penyebut Nah Sebelum kita mengalihkan pembilang dengan pembilang Penyebut dengan penyebut Kita lihat dulu Nah Apakah ini pecahan ini Bisa disederhanakan Kalau bisa kita lihat dulu Nah ini dengan ini Ini sama-sama bisa disederhanakan Ini sama-sama dibagi 4 Nah ini 1 Kemudian ini 3 Kemudian 3 dan 18 Nah sama-sama bisa disederhanakan Ini kita corek Ini kita corek Ini sama-sama dibagi 3 Ini 1 Ini 6 Nah Kemudian tinggal 1 kali 3 Kemudian 3 Kemudian 1 kali 6 Sama dengan 6 Nah 3 per 6 ini Masih bisa disederhanakan Sama-sama dibagi 3 Nah 3 dibagi 3 adalah 1 6 dibagi 3 Sama dengan 2 Jadi hasilnya Yang paling akhir adalah 1 per 2 Kemudian nomor 2 2 1 per 2 Ini pecahan biasanya Adalah 2 kali 2 Tambah 1 5 Nah jadi 5 per 2 Kemudian 3 1 per 5 Dan 3 kali 5 Tambah 1 16 per 5 Berarti 16 Per 5 Nah Kita lihat Apakah ini Ya Jadi boleh pembilang kali pembilang Boleh penyebut kali Penyebut Nah ini kita lihat dulu Apakah bisa disederhanakan Kalau bisa disederhanakan dulu Nah ini Sama-sama bagi 5 adalah 1 Kemudian yang ini Dengan ini 2 dan 16 Sama-sama dibagi 2 Nah ini 1 Ini 8 Nah terus bagi 2 8 Nah Jadi hasilnya adalah 1 kali di lapangan 8 1 kali 1 1 Berarti hasilnya adalah 8 Kemudian nomor 3 0,25 kali 2,4 Nah ini perkalian bilangan desimal Nah ini bisa dijadikan pecahan biasa dulu 0,25 itu sama dengan 25 Per seratus Ya 25 Per seratus Dikalikan 2,4 Ingat Di belakang angka Ya di belakang angka Ada 1 angka itu artinya Per 10 Berarti 24 Per 10 Nah kita lihat Apakah bisa disederhanakan Nah ini Tadi boleh ini ya 25 dengan 10 100 dengan 24 Atau Ini Atas bawah juga boleh Nah ini sama-sama yang ini ya Dengan yang ini Sama-sama dibagi 25 Ini 1 Ini 4 Nah Kemudian ini Sama-sama dibagi Ya Sama-sama dibagi dengan 2 Ini 2 adalah 12 Ini adalah 5 Kita lihat 1 tinggal 1 kali 12 Itu 12 Kemudian 4 4 kali 5 Itu 20 Nah kita perhatikan Apakah masih bisa disederhanakan Ternyata masih Nah ini Nah ini Sama-sama dibagi dengan 4 Atau FPB nya Berarti Dibagi 4 adalah 3 Dibagi 4 20 bagi 4 adalah 5 Jadi cara mengerjakan bilangan pecah Itu carilah hasil Dalam bentuk yang paling sederhana Kemudian untuk berikutnya Untuk contoh berikutnya Sekarang nomor 1 Nah nomor 1 Ini nomor 1 Berarti ini 1 1 per 4 Kali 3 Nah kita jadikan pecahan biasa dulu Ya 1 1 per 4 Jadikan pecahan biasa dulu 1 kali 4 Ditambah 1 Berarti 5 Berarti 5 per 4 5 per 4 Kali 3 Kali 3 Nah ini agak lebih mudahnya Karena ini bilangannya Bilangan bulat Maka ini Jadikan pecahan Arti tambah per 1 Biar lebih mudah Berarti Tinggal Pembilang kali pembilang Penyebut kali penyebut Berarti 5 dikali 3 Itu 15 Kemudian 4 kali 1 Sama dengan 4 Kemudian Apakah masih bisa sederhanakan Jika pembilangnya lebih besar Maka disederhanakan 15 dibagi 4 Yang mendekati Adalah 3 Kemudian Masih sisa Masih sisa 2 Ya Masih Masih sisa 3 Nah 3 per 4 3 per 4 Kemudian Nomor 2 Nomor 2 adalah 2 1 per 2 Nah ini adalah 5 per 2 Untuk pecahan biasanya Kemudian dikalikan 8 Kali 8 Nah Kita lihat Apakah ini bisa disederhanakan Kalau bisa sederhanakan Kalau bisa sederhanakan Dengan ini Sama-sama dibagi 2 Ini 1 Ini 4 Berarti tinggal 5 kali 4 Dibagi 1 5 kali 4 20 Dibagi 1 Sama dengan 2 20 Kemudian Kemudian 3 1 per 5 Ini pecahan biasanya Adalah 16 Per 5 16 per 5 Dikalikan dengan 5 Kita lihat Apakah bisa disederhanakan Nah ternyata ada yang bisa disederhanakan 5 dan 5 Ini sama-sama dibagi 5 Berarti ini 1 Ini 1 Jadi 16 kali 1 Adalah 16 Kemudian dibagi 1 Sama dengan 6 16 Kemudian yang berikutnya 1 1 per 3 Dibagi 2 1 1 per 3 Itu berarti Pecahan biasanya adalah 4 Per 3 Dibagi Ya Dibagi 2 Ingat pembagian Biar lebih mudah Untuk pembagian pecahan Ini dijadikan per 1 dulu Kemudian ini Pembagian pecahan itu Dijadikan Perkalian Maka menjadi 4 Per 3 Dikalikan Nah ini tinggal dibalik 1 Per 2 Kita lihat dulu Apakah ada yang bisa disederhanakan Kalau ada Kita sederhanakan Ini menjadi 4 dan 2 Ini sama-sama dibagi 2 Ini 1 Ini 2 Sehingga Perkaliannya tinggal 2 kali 1 Sama dengan 2 Kemudian 3 kali 1 Sama dengan 3 Ini hasil Akhirnya Kemudian Satu lagi Ini 3 per 5 Kali 0,2 Nah 3 per 5 Kali 0,2 Maka Jadi 3 per 5 3 per 5 Kemudian 0,2 Ini Ya 0,2 Ini Kita jadikan Pecahan Bian Jadi 2 per 10 Apakah ada yang bisa disederhanakan Kalau bisa Disederhanakan Jadi Boleh atas bawah Boleh Ini samping Ini ya Atas bawah ini Atau ini Menyilang Nah ini kita Sederhanakan Sama-sama dibagi 2 Ini adalah 1 Ini adalah 5 Sehingga 3 kali 1 Sama dengan 3 Kemudian 5 kali 5 Sama dengan 25 Ini hasilnya Ini bagaimana Kita Mengerjakan Soal perkalian Dan Pembagian Jadi Kalau pembagian Maka Diubah Ke dalam Bentuk Perkalian Pembagian Di balik Nah Kita coba lihat Satu lagi Untuk Contohnya Nah Satu lagi Untuk contohnya Yang ini Misalnya Satu lagi Untuk contohnya 3 Ya 3 2 Per 5 Ini pecan Biasanya Adalah 17 Per 5 Kemudian Dibagi 5 Ya Dibagi 5 Dibagi 5 Seperti ini Biar lebih mudah Ini Jadikan Per 1 Ini Biar lebih mudah Kemudian Diubah ke dalam Bentuk Perkalian 17 Per 5 Kali Ya Kali Diubah Yang ini Pembagianya Ini Dibalik Jadi 1 Per 5 Maka Menjadi Pembilang Kali Pembilang Penyebut Kali Penyebut Berarti 17 Per 25 Nah Demikian Anak-anak Bagaimana Kita Mengalikan Dan Pembagian Mengembagi Bilangan Pecahan Jadi Kalau Pecahan Campuran Jadikan Pecahan Biasa Dulu Kalau Desimal Jadikan Pecahan Biasa Dulu Kemudian Untuk Pembagian Pembagian Di Balik Demikian Anak-anak Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh